Di jantung Provinsi Jawa Barat, tepatnya di pusat Kota Bandung, disitulah lembaga kami berdiri. Pempa TK, TK, dan PLB, atau Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa, yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga ini berperan dalam bidang peningkatan mutu pendidik secara berkelanjutan dan berskala nasional. Dalam mendukung tujuan pemerintah di bidang pendidikan, lembaga ini harus tanggap menghadapi setiap tantangan dan perubahan yang ada. Guna mendukung upaya tersebut, Pempa TK, TK, dan PLB mempunyai strategi dengan fokus pada peningkatan mutu SDM internal, merekayasa program-program diklat, serta menjalin kerjasama dengan mitra nasional dan internasional. Sebagai lembaga tertua di antara lembaga lainnya yang bertugas dalam pelatihan guru, Pempa TK, TK, dan PLB telah beberapa kali berganti nama dan tupoksi. Tahun 1950, lembaga ini didirikan oleh dua orang pendidik asal Belanda dan dinamakan Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru. Lembaga ini mempunyai peran melatih para guru di Indonesia secara jarak jauh. Baru kemudian pada tahun 1954, lembaga ini dipimpin oleh seorang penduduk pribumi. Pada saat itu, metode pelatihan jarak jauh yang digunakan adalah surat-menyurat melalui pos, pengiriman modul, siaran radio, dan baru menggunakan ICT pada sekitar tahun 2000. Di tahun 2007, berdasarkan Permendiknas nomor 8 tahun 2007, Pempa TK, TK, dan PLB yang sebelumnya bernama Pusat Pengembangan Penataran Guru tertulis, mulai menjalankan tupoksi baru, yaitu melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam lingkup taman kanak-kanak dan pendidikan luar biasa. Terima kasih telah menonton! Dan sejak saat itu, lembaga ini telah merancang program-program baru, termasuk memprakarsai metode baru, yaitu metode pelatihan tatap muka. Demi menjalankan tugas dan fungsinya yang baru, lembaga ini melakukan pengembangan dan pembangunan di berbagai bidang, salah satunya dari segi infrastruktur, yaitu dengan membangun ruang kelas, asrama, ruang rapat, auditorium, ruang layanan autis, ruang play terapi, dan prasarana lainnya yang mendukung terlaksananya pelatihan tatap muka ini. Selain infrastruktur, lembaga ini juga mengembangkan sumber daya manusianya. para pelatih, widiai suara, instruktur, dan para pegawai lainnya diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun non-formal, di dalam dan luar negeri, semata-mata untuk menyelaraskan tugas dan fungsinya yang baru. Sejak tahun 2007, lembaga ini mengembangkan banyak program baru, diklat maupun non-diklat, seperti dasar-dasar pendidikan anak usia dini, deteksi dan intervensi anak usia dini, pengembangan interaksi dan komunikasi bagi anak autis, dan diklat orientasi dan mobilitas bagi guru anak tunanetra. Sementara untuk non-diklat, lembaga ini juga menyelenggarakan banyak workshop dan seminar dengan narasumber lokal dan internasional. Untuk selanjutnya, pada tahun 2015, sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga ini turut serta mendukung pelaksanaan program guru pembelajar. Sesuai dengan namanya, program guru pembelajar ini mengharapkan agar para guru dapat terus belajar dan meningkatkan kemampuan mengajarnya secara berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya. Salah satunya yaitu dengan mengikuti pelatihan guru pembelajar. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan pemetaan nilai kompetensi yang didapat dari nilai uji kompetensi guru. Program guru pembelajar terbagi ke dalam tiga moda. Moda tatap muka, moda dalam jaringan penuh, dan moda dalam jaringan kombinasi. Cakupan sasaran pelatihan lembaga ini tidak hanya di satu kabupaten kota atau di satu provinsi saja, tetapi tersebar di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, lembaga ini berupaya untuk meningkatkan kualitas juga kuantitas cakupan sasaran pelatihannya. Salah satu yang dikembangkan oleh lembaga ini adalah metode pelatihan yang menggunakan media ICT. Baru-baru ini, Pempa TKTK dan PLB senantiasa menyelenggarakan video co-conference dalam setiap pelatihannya untuk memperoleh feedback langsung dari para stakeholder, terutama dari peserta guru-guru dan pendidik lainnya di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Pempa TKTK dan PLB masih terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan program-program lainnya semata-mata demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Pempa TKTK dan PLB mengabdi tiada henti melayani dengan hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.